Anda diminta mengerjakan sholat, ibadah tadi, untuk menguatkan iman. Nah sekarang apa manfaat sholat itu? Tadi apa yang dimaksud dengan doa, makna yang kedua? Ibadah. Mesti ingat? Ibadah. Maka orang-orang yang ingin dikuatkan imannya oleh Allah, berkomentar para ulan hadis dalam bab ini, jika anda ingin dikuatkan imannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mulailah dengan merencanakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam Al-Quran, seringkali kalimat ibadah dibuka dengan kata iman. Sebelum kata ibadah, iman dulu. Yuk kita mulai ya. Ibadah yang kita kerjakan tiap hari, lima kali dalam sehari, 17 wakaat. Apa namanya? Salat. Kalimat salat pertama dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 3. Itu kalimat salat pertama. Al-lazina yu'minuna bil-ghaib. Iman. Al-lazina yu'minuna bil-ghaib. Iman dulu. Al-lazina yu'minuna bil-ghaib. Setelah itu? Wa yu'imunas salat. Tuh. Awas ya? Perhatikan baik-baik. Al-lazina yu'minuna bil-ghaib. Wa yu'imunas salat. Sebelum menyebutkan kalimat ibadah, yaitu salat, Allah menyebutkan kalimat iman dulu. Apa korelasi iman dengan salat yang dimaksudkan di sini? Seakan-akan Allah ingin memberikan kode. Kalau iman anda ingin kuat, iman anda ingin meningkat, maka rencanakan ibadah-ibadah anda tingkatkan. Kuantitas dan kualitasnya. Pertama, salat. Wa mimma rezaqnahum yunfikun. Ada infaq. Wa allazina yu'minuna bima unzila ilaik. Ada Al-Quran. Puasa. Quran surah kedua Al-Baqarah. Ayat 183. Ya ayuhal lazina amanu kutiba'alikumus siyam. Sebelum menyebutkan siyam puasa, disebutkan iman dulu. Kalau membaca lewat hadith ini, menafsirkan Al-Quran dengan hadith. Kalau iman anda ingin kuat, maka tunaikanlah ibadah-ibadah untuk menguatkan iman itu. Apa rincian ibadah ini? Tinggal cek dalam Al-Quran. Setiap ada kalimat iman, setelahnya pasti ibadah. Setiap ada kalimat iman, setelahnya pasti ibadah. Allahu Akbar. Habis sebentar ya. Doa berarti ibadah. Pertama, doa berarti iman. Kalau iman anda ingin kuat, maka berdoa. Di antara doanya tadi dicontohkan oleh Nabi. Yang kedua, kalau iman anda ingin kuat, maka tingkatkan ibadah kepada Allah SWT. Saking pentingnya ibadah ini, dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas iman, dalam meningkatkan iman kita kepada Allah, fokus. Maka setiap ada kata iman dalam Al-Quran, itu selalu kemudian disandingkan dengan ibadah setelahnya. Apa detilnya? Keluarkan semua kata iman dalam Al-Quran, maka turunkan semua pekerjaannya. Itu pasti bentuknya ibadah. Baik. Apa turunannya? Yuk lihat satu-satu. Satu. Al-lazina yu'minuna bil-ghaib wa yuqimuna salat. Salat. Mimma razaknahum? Yun? Infaq. Teman-teman sekalian, Al-Quran. Yang diwahyukan pada Nabi, Al-Quran. Empat. Ya ayuhal-lazina awanu kutiba aneh kumus. Siam. Ada puasa. Terus sampai ke bawah. Fokus. Pekerjaan-pekerjaan ini, kalau kita lakukan dengan baik, lakukan, lakukan, lakukan ibadah ini, maka secara otomatis, kata Nabi, perhatikan, melalui urayan hadith ini, pada bagian yang kedua, secara otomatis, orang-orang yang sering berlatih meningkatkan ibadah ini, maka secara otomatis, akan berpengaruh pada penguatan imannya. Kalau sudah imannya menguat, maka akan berubahlah semua aktivitas pekerjaan yang dikerjakan oleh seluruh anggota tubuhnya. Masih ingat konsep di awal tadi? Kalau orang punya iman, ada sinyal dalam hatinya, masuk ke mata, masuk ke telinga, masuk ke hidung, masuk ke mulut, sampai ke ujung kaki. Dikala imannya sudah kuat, kuat, betul-betul kuat, matanya hanya melihat yang baik-baik. Telinganya mendengar yang baik. Kakinya melangkah pada yang baik. Nah, semua kebaikan yang dikerjakan oleh iman, itu secara singkat disebut dengan amal soleh namanya. Grafiknya ke sini. Kerjakan ibadah, iman meningkat, kalau iman sudah meningkat, sudah kuat, maka semua pekerjaan kita, aktivitas kita, akan berubah menjadi baik, dan kebaikannya langsung diriduai oleh Allah SWT. Semua pekerjaan baik, yang dicintai diriduai oleh Allah, maka namanya hanya satu dalam amal quran. Amal salih. Salih. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat amal soleh dalam amal quran, itu diawali dengan kalimat iman. Disandingkan. Buka quran surah 103. Surah Al-Asr. Bagaimana bisa amilu salihat? Amanu. Dikana iman kitanya kuat, otomatis kemudian seluruh tubuh kita ini, perangkat hidup kita akan beramal soleh. Iman kita kuat. Pangan beramal soleh, rajin memberi. Kaki beramal soleh, melangkah pada tempat-tempat yang baik. Lisan beramal soleh, berkata-kata yang mulia. Mata beramal soleh, melihat pada yang baik-baik. Nah sekarang, untuk menjadi seperti itu bagaimana? Supaya mata soleh, telinya soleh, lisan soleh, kaki soleh, bagaimana caranya? Maka latihan yang kedua, setelah kita berdoa tadi, maka berlatihlah, memperbanyak penunaikan ibadah kepada Allah SWT. Makanya banyak hasil ibadah ini, yang akan berdampak pada kesolehan kita. Contoh, tadi ibadah yang pertama apa? Solat kan? Apa tujuan solat? Ya. Tujuan solat itu selesai, membuat kita soleh. Bagi orang soleh, semuanya baik. Sumber kebaikan itu, awas, jika terbebas dari dua hal. Kalau dua hal ini hilang, hilang dari tubuh kita, maka selesai. Yang tersisa cuma soleh saja. Dua ini, satu, fahsyah, dua, mungkan. Satu, fahsyah, dua, mungkar. Anda diminta mengerjakan solat, ibadah tadi, untuk menguatkan iman. Nah sekarang apa manfaat solat itu? Buka Quran surah ke-29, ayat ke-45. Kata Allah sebelum anda ini belajar solat, belajar dulu, pahami bacaan solat, pahami gerakan-gerakannya, lalu tunaikan solat. Kenapa saya perintahkan kamu solat? Teruskan ayatnya. Sungguh, solat itu kalau benar ditunaikan, belajarnya benar, bacaannya benar, pekerjaannya benar, kata Allah, akan menghilangkan dua sumber keburukan dalam dirimu. Satu, fahsyah, dua mungkar. Pilih korelasinya. Perhatikan dari apa yang saya buat tadi. Ibadah, iman meningkat. Iman meningkat, amal soleh muncul. Bagaimana pembuktian korelasi antara ibadah dengan amal soleh? Tujuan dari ibadah. Orang yang solatnya benar, terbebas dari perbuatan kejirian mungkar. Fahsyah itu, maaf ya, keburukan yang bersumpah dari nafsu. Syahwat. Pornografi, pornoaksi, LGBT, yang jorok-jorok, kotor-kotor itu fahsyah. Makanya orang fahsyah, sholat itu pasti bermasalah. Pasti itu. Jangankan sholat sendirian. Jadi, bahkan jadi imam pun itu gak bisa. Gak boleh misalnya dalam kondisi yang normal, ada orang terkena perbuatan fahsyah, homo, jadi imam. Itu gak bisa. Karena akan berpengaruh. Bukan hanya pada dirinya, pada jamaah akan berdampak. orang biasa, takbir biasa, Allahu Akbar. Dia Allahu Akbar. Kalau ada orang fahsyah masih sholat, aneh itu. Aneh. Tapi berita baiknya, berarti hidayah Allah masih ada pada dirinya. Homo, sholat misalnya, itu masih dapat hidayah untuk dia berubah. Mumpung masih ada. Sebab kalau gak ada sama sekali, itu yang bahaya. Lesbi, sholat misalnya. Nah, itu masih ada hidayah. Itu sebetulnya petunjuk Allah, supaya dia sujud. Minta dalam sujud, supaya penyakitnya dihilangkan oleh Allah. Minta. Karena salah dia bergaul di tempat yang salah. Kan itu gak muncul tiba-tiba. Gak muncul tiba-tiba, ada pengaruh lingkungan. Ada pengaruh pergaulan. Minta kepada Allah yang menguasai kita, untuk menyembuhkan dia. Lalu dia berikhtiar kuat, untuk keluar dari dunia itu. Belas ya? Ini, perhatikan bagannya baik-baik tuh. Perhatikan bagannya. Imannya kuat, maka dampaknya kepada amal soleh. Latihannya lewat ibadah. Karena itu semua tujuan ibadah itu amal soleh. Wah, demi Allah saya katakan, kalau semua penduduk Indonesia ini, sekitar 240 juta sekarang, kurang lebih, semua sholat selesai. Selesai lah. Semua kemungkaran gak akan ada. Ya, aduh Allah, polisi kerjanya enak banget itu. Gak ada masyiat. Kemungkaran gak ada. Kemungkaran gak ada. Mungkaran itu perbuatan yang diinisiasi oleh nafsu perut dan akal. Akalnya bermaksiat, perutnya bermaksiat. Kepentingannya itu. Manusia biasa, makannya nasi. Sekarang sudah makan aspah. Makan pohon, makan asap. Ini saking nafsunya gak bisa dikontrol. Karena kalau sholatnya benar, itu bisa selesai masalah-masalah itu. Sekarang orang ke pengajiannya kadang-kadang bermaksiat. Berapa banyak orang ke pengajian yang mengajinya benar? Ada yang di sasarnya sendal, ada yang kotak infak, gitu kan? Ya, macem-macem. Ada yang di jalan dasar, ya polisi menunaikan tugas, biasa aja. Berhenti, berhenti. STNK ada? Ada apa? SIM ada? Ada. Baik. Anda tahu ada lampu merah? Tahu pak. Kenapa Anda lewat saja? Saya gak tahu ada bapak. Macem-macem lah pokoknya. Terima kasih.